Hai, balik lagi bersama saya Bagas di channel Esa Glass. Kali ini saya akan membahas gimana sih cara membedakan floor hing yang rusak dan yang masih bagus ketika masih terpasang. Apa sih fungsi dari flooring itu? Nah, fungsi flooring itu adalah sebagai engsel. Mungkin teman-teman sekali masih bingung engsel yang bagaimana. Nah, mungkin biasa teman-teman sering ke minimarket atau ke ATM, teman-teman bisa perhatikan di posisi bagian bawah. Namun, ketika teman-teman melihat atau memerhatikan engsel tersebut, yang kelihatan adalah plat ini. Yang kelihatan hanya plat ini saja. Nah, kenapa flooring ini disebut sebagai engsel tanam? Karena fungsi pengaplikasiannya ditanam. Yang kelihatan hanya plat, yang ini saja. Nah, fungsi flooring yang pertama sebagai engsel. Namun, untuk engsel tanam ini atau flooring, dia memiliki sistem hidrolik. Nah, kelebihannya itu ketika kita mendorong pintu, dia akan bisa menutup sendiri. Sesuai dengan tema kita, gimana sih cara membedakan flooring yang masih bagus ataupun yang rusak ketika masih dipasang? Nah, kali ini saya sedikit akan membahas mengenai flooring yang masih bagus. Nah, yang pertama, cara membedakan itu ketika flooring kita gunakan, kita tutup ataupun kita buka, tidak akan terdengar bunyi sama sekali atau mulus. Nah, kedua, apabila pintunya dua daun, akan ketemu di center, antara sisi satu dengan yang lainnya, atau lurus biasanya kalau kita bilang. Yang ketiga, angin atau hidroliknya berfungsi. Ya, dia berfungsi ketika di titik 15 derajat ke 0 derajat. Yang awalnya tutupnya cukup kencang, ketika di titik 15 derajat, dia akan pelan. Di situ hidroliknya berfungsi. Gimana kalau flooring yang rusak, tapi masih dipasang? Nah, itu akan ketahuan yang pertama. Ketika kita mendorong, akan mengeluarkan suara bunyi. Seperti bunyi patah atau seperti bunyi kaca mau pecah. Yang kedua, akan terlihat di bagian platnya sini, seperti minyak ya. Minyak atau oli yang keluar dari bodi flooring tersebut. Namun, kita bisa mengetahuinya ketika plat ini kita buka. Nah, atau biasa sebutan para tukang itu bocor. Jadi flooringnya itu bocor. Lalu, yang ketiga, ada gesekan antara kaca dengan lantai. Nah, biasanya itu, biasanya kalau dibilang ketika flooringnya itu sudah turun. Nah, seperti itu. Apabila kita sudah mengetahui nih, ciri-ciri kalau flooring kita itu sudah mulai rusak, alangkah baiknya segera diganti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, namun apabila pintu tersebut sebagai pintu utama, alangkah baiknya memakailah flooring atau engsel tanam yang bagus. Contoh seperti yang saya tunjukkan ini, ini adalah salah satu merek yang berkualitas yang bagus, yaitu merek Dexon. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah!